Pemirsa, kami sore penjabat Bupati Sarolangun Hendrizal menerima kunjungan audiensi bersama KNPI Versi Martin di rumah dinas Bupati Tepian Ancol Sarolangun. Dalam audiensi banyak hal yang disampaikan hingga Hendrizal selaku PJ Bupati Sarolangun berpesan agar anak muda dapat berkontribusi dalam membantu kemajuan pembangunan di daerah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran TV digital dan Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set top box. Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Penjabat Bupati Sarolangun Hendrizal, kami sore menerima kunjungan audiensi DPD KNPI Sarolangun Versi Martin di sela-sela kesibukannya sebagai PJ Bupati. Hendrizal menyempatkan diri untuk duduk santai berdiskusi bersama DPD KNPI Sarolangun Versi Martin yang didalamnya terdapat beberapa OKP, seperti PMII, GP Ansor, Banser, serta Muhammadiyah dan Fatayat. Dalam diskusi, Martin menyinggung tentang banyaknya pemuda Sarolangun yang mengemban pendidikan mengalami pengangguran. Terkait hal tersebut, Hendrizal selaku penjabat Bupati Sarolangun menjelaskan siapa saja selagi putra Sarolangun siap menampung aspirasi untuk kemajuan daerah. Namun Hendrizal sempat berpesan agar semua anak muda Sarolangun dapat berkontribusi dalam membantu kemajuan pembangunan daerah. Dari pendapatan, artinya hari ini memberikan masukan Sarolangun terhadap saya selaku pejabat Bupati Sarolangun dalam langkah melaksanakan program kekuatan Sarolangun berdepan. Saya sangat terima kasih dengan adanya masukan-masukan dari angin, dari angin, dari BPNPI, dari GP Ansor, memberikan masukan, Muhammadiyah, memberikan masukan kepada saya. Saya sangat terima kasih dan itu menjadikan dasar perpijakan saya mengambil langkah-langkah ataupun perpijakan untuk melaksanakan program kemajuan di Kabupati Sarolangun. Kalau saya pesan dengan para adikasi mudahnya, saya sangat dekatkan diri dalam batang misi pembangunan Sarolangun ini, walaupun sekecil apapun berhitungnya, baik itu secara fisik, berkontribusilah. Selain itu, PJ Bupati Hendrizal sangat berterima kasih telah mengingatkan dan memberi masukan guna kemajuan daerahnya. Ia berharap seluruh regenerasi mudah Sarolangun memiliki peran masing-masing dalam ikut serta memajukan pembangunan daerah, karena pemuda merupakan cermin bangkitnya suatu daerah. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.